Kabar Eskrim Polri, Komjen Agus Andrianto membantah pernyataan Ferdi Sambo yang mengaku pernah memeriksa dirinya dan Ismail Bolong terkait kasus tambang batu bara ilegal. Kabar Eskrim bahkan menantang Sambo untuk mengeluarkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Kabar Eskrim Polri, Komjen Agus Andrianto kian memanas. Usai mengikuti persidangan 29 November, Sambo mengaku pernah memeriksa Komjen Agus terkait kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Ia juga mengaku telah memeriksa Ismail Bolong yang merupakan mantan anggota Polres Samarinda. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu bahkan mengaku sudah membuat laporan resmi terkait kasus tambang ilegal dan sudah diserahkan ke pimpinan Polri. Selanjutnya, silakan tanyakan ke sejauh korona, kalau nggak, kasih instansi lain. Tapi Ismail sama kabar resmi kamu sempat diperiksa, Pak, sama Kropang. Pak, tapi kan Ismail Bolong tadi proses itu, Pernyataan Sambo itu dibantah oleh kabar ekstrim Polri Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus menegaskan tidak pernah diperiksa Sambo dan membantah terlibat kasus tambang batu bara ilegal. Ia bahkan menantang Verdi Sambo untuk mengeluarkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Kasus tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan perwira tinggi kepolisian mencuat setelah pengakuan Ismail Bolong. Dalam video yang viral, Ismail Bolong menyebut kabar resmi Polri Komjen Agus Andrianto menerima setoran uang 6 miliar rupiah untuk mengamankan tambang ilegal di Kalimantan Timur.